Pengamen berinisial T, diamankan karena membakar rumah warga di RW14, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat diamankan di sekretariat RW14, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022, T mengaku dibayar oleh seorang berinisial J untuk melakukan aksinya. Katanya kesal, dia bilang boleh minta tolong enggak, tolong bakar, bakar rumah, kata T di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Kepada warga, T yang diamankan dengan barang bukti korek gas dan kain sudah tersiram minyak tanah mengaku dibayar Rp150.000 setiap beraksi membakar rumah warga. Sebelum diamankan warga, T menyebut sudah dua kali bakar rumah warga RW14, Kelurahan Cipinang Muara atas perintah J dengan iming-iming uang tersebut. Tapi belum dibayar, janjinya Rp150.000, ujarnya. Pengakuan T yang dua kali melakukan pembakaran secara disengaja ini berbeda dengan penuturan sejumlah warga, menurut mereka T sudah lima kali membakar rumah. Tribun Jakarta.com telah berupaya mengonfirmasi penanganan kasus pembakaran rumah dilakukan T kepada Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Raharja. Serta kanit reskrim Polsek Jatinegara Ibtuzul Kasman, tapi hingga berita ditulis kedua pimpinan Polsek Jatinegara tersebut memberi respon terkait penanganan kasus.